Intro Hidup selalu berpacu dengan waktu Lembaran hari selalu berganti dengan yang baru Namun sesekali, kita harus mengenang masa lalu Karena masa lalu adalah modal untuk bergerak maju Inilah, mengenal Indonesia lebih dekat The Heritage Palace Dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Destinasi wisata ini menawarkan kemegahan bangunan tempo dulu Yang bergaya khas Europa Membamaikan berbagai tipe kendaraan jaman dulu Serta tempat yang asik untuk berselfie Dengan spot-spot yang Instagram-nya Simak video ini sampai habis ya Terletak hanya 10 km dari kota Solo The Heritage Palace merupakan salah satu tempat wisata Yang diresmikan pada bulan Juni tahun 2018 Sama halnya dengan Museum Cholo Madu The Heritage Palace dulunya adalah pabrik gula Yang diberi nama pabrik gula gembongan Destinasi wisata ini mengusung tema Eropa Klasik Terlihat dari bentuk bangunan Serta koleksi kendaraan yang dipamerkan Karena itulah bangunan bekas pabrik gula ini disebut sebagai Heritage Palace Yang berarti warisan istana The Heritage Palace terbagi menjadi dua area Yang pertama, area indoor Di area indoor terdapat museum transportasi Museum tiga dimensi Dan omah walik atau rumah terbalik Area kedua, yaitu area outdoor Meliputi area taman dengan latar belakang gedung megah Bergaya Eropa Klasik Tiket masuk ke destinasi ini dimulai dari Rp30.000 untuk area outdoor Jika teman-teman ingin menikmati area indoor dan outdoor Dikenakan biaya sebesar Rp55.000 di hari kerja Atau Rp65.000 jika berkunjung di akhir pekan Memasuki museum Kita akan menyaksikan berbagai koleksi kendaraan jaman dulu Petugas dengan sikap menjelaskan konsep foto tiga dimensi Dari masing-masing kendaraan yang dipamerkan Setelah puas berfoto di area museum transportasi Kita akan masuk ke ruang berikutnya Di sini ada berbagai spot foto tiga dimensi lainnya yang unik dan menarik Bagi teman-teman yang akan berkunjung ke sini Jangan takut kehabisan gaya saat berfoto Petugas akan mengarahkan berbagai gaya yang disesuaikan dengan spot foto Nah tangan kanan yang gaya sampai ini Tadi yang kiri yang diangkat ya Oke, takut tekan Yang bagi lusun Lusun Ngomong-ngomong jangan terambung naikin Tengeng nanti Lusun di sini Satu dua tiga lagi Satu dua tiga Lusun di sini Satu dua tiga Tangan kanan lagi Sebelum menuju area outdoor Teman-teman bisa nih Mampir sejenak untuk membeli souvenir sebagai oleh-oleh Setelahnya Kita langsung menuju ke area outdoor Untuk melanjutkan sesi foto-foto Dengan latar belakang bangunan bergaya khas Eropa Tak terasa semua spot foto telah kami coba Mulai dari area indoor hingga outdoor Senang rasanya Jika bangunan seperti ini dirawat dan dijaga dengan baik Sehingga kita lebih mudah untuk mengenang sejarah Dan peradaban masa lalu